Apa alam kok ngamuh, alam kok marah gitu Pak Jel? Ya, ingin tahu Bismillahirrahmanirrahim atas istilah Allah rilaiya Dengan kekuatan, kekuasaan, 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 kekuasaan Uang-uang ini cukup keterangan Sampai saat ini posisi menuju Apa itu Kak? Ini Jawa Tengah Ini Jawa Tengah, posisi Jawa Tengah Ini Jawa Tengah Ini Jawa Tengah Penguasa hujan itu Ini Jawa Tengah Ini Jawa Tengah Ini enak apa Kak ini? Ini enak musibah bukan? Ini penguasaan Ini enak? Ini agak perayuk Lugerahnya Memangiswa kabesai kuwe serakah Bisa orang ngerti Dalangan single-genar Akes ing takda korupsi Manggen dua wang sing kat Due Aku takha Entake ni wang sing korupsi-korupsi Wang singkak belum tobat Karuh Wang sing, serakah-serakah Salah, singkat salah Tidak 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 Berantas Lantai serata Tidak 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 Harus melalui sendiri Tidak 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 Pengasah kembang Pengasah kembang Pengasah kembang Wah Allah Wah Wah Posisi Bantai Bantai Sama terangnya Karung Seng Nenggin Kena apa Sama Nggak Untuk Kembal Aku Nunggun Nunggu Tondok Karung Wang Wang Sing Seraka Hapini Hane Gempah Wang Sing Seraka Kui Beng Gilem Tobat Wang Wang Sing Gani Dahlani Allah Yob Bintobat Wag Bintobat Tak Entak Neng Pangan Tunggu Dulu Nunggu Bismillahir Alhamdulillah Allah Allah Penguasa Hujan Penguasa Hujan Penguasa Hujan Allah 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 Tunggu 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 Hujan Hujan Tunggu Tunggu Hai dari Jakarta di Indonesia dikonggoni orang korupsi tok ini mahkamah akun ini KBK gua korupsi tok itu jere Toba teratur dan tanpa ngomong-ngomong teknih Hai Hai ngomong dukuran mangan duwong cili-cili tok Hai duit dipangan Dewi presidennya singkong ngawri presidennya rasalah Hai misalnya pegawai ini KB berkurusi termasuk polisi polisiannya maka mahagung KPK pejabat-pejabat pemerintahan KB akeh singkong rupsi makan utangin negara akeh rumpaning dindi ikut disalahnya Jokowi serakaian pejabat ini Hai penjelas Hai bismillahirrahmanirrahim 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 Bisa ajak bicara siap hai 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 nyeku kadeh wis enek jatai diri Hai botong kengeng di jaluk juga kenek tolak ya itu penonton jatai diambah-giambah Hai anjing-anjangan sendaranya ilmu kansan berulia kuleng ajak komunikasi kursi itulah sendarin kacang anak jeninya betul saja sebabnya aku pun garis itu langkahnya hujan puasa hujan puasa gempa puasa banjir atau angin topan atau angin putih belia itu dia yang boleh jatuh waktu saya lihat itu banjir besar banjir besar penganannya sempurna waktu itu aku lakukan reka tapi aku lacak komunikasi pengasah banjir alhamdulillah saya suruh semua pasukan untuk pinggirku itu dia alhamdulillah kan banyak orang yang menghawatirkan waktu saya di tergalek menemak orang disana tapi enggak syukurkan semua saya ajak komunikasi bisa waktu suaminya mbaik ibu ntar ini ada banjir tak usah bingung saya tak ajak komunikasi ternyata yang bisa terus menis terus kalau misalnya untuk belajar mengenal Allah lewat diri sendiri itu syaratnya apa saja kira-kira gak ada syarat lakunya yang harus ditempuh apa saja dan jeneng mencari kebunyai deneng sendiri oh iya ternyata aku bisa mendengar Allah yang mendengar bisa mendengarkan saya terus saya bisa melihat dan memperlihatkan juga Allah hidung saya bisa bernafas juga Allah saya bicara ini juga Allah yang mengendaki kalau tidak berpendam tidak bisa dan dengan kalau Allah tidak mengendaki tidak mengisih tidak bisa belajar ini dari diri kita sendiri dicari jangan seakan-akan tidak berpendam rumah ini bisa atau rumah ini duit itu masih jauh dari Allah sebab sebenarnya manusia tidak punya apa-apa tidak bisa tanpa Allah yang menggerakkan tanpa Allah yang mengendaki kalau ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah itu ciri-cirinya seperti apa ya dia enggak sombong tidak rehat terus dia enggak suka bicara yang macam-macam kadang bicaranya kan gini aku lo gini aku gini sebab saya punya ini punya ini semua itu kan titipan karena saya hanya berbuka saja banyak orang bilang saya gini saya benyelung saya enggak merasa memang saya enggak merasa saya hanya menjalannya saja kalau terkait mediumisasi itu hanya satu orang atau bisa lebih atau bisa pakai orang lain atau harus mbak ini terus saya ada tiga kok ini yang terakhir itu sekarang dia sudah semua sudah enggak bisa lagi dulu itu dia sering itu pertama dia itu di sandek ada beberapa dari semata itu bukan ini dulu orangnya besar iya iya tapi yang masuk itu dukun sandek dukun sandek itu dulu enggak bisa ya semua orang dipakai mediumisasi itu itu kalau dia bisa mengosongkan bisa kok oh kuncinya berarti mengosongkan iya mengosongkan pikiran oh kuncinya itu saja gitu ya kalau dia tidak kosong enggak bisa kalau dia punya pengalaman itu pahit ya esoknya itu bisa nah kalau pas ditanya-tanya kayak gitu itu sebenarnya dia kesadaran yang tersisa itu berapa persen sih kok beda-beda yang pertama itu dia enggak sadar enggak ingat sama sekali iya kan terus yang kedua itu dia melihat wujudnya bentuk semua makhluk-makhluk itu jadi dia takut trauma kalau ini tidak melihat tapi apa yang dibicarakan semua dukun itu dia terpasang di memorinya iya 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 tapi tangan-tangan gerak sendiri gitu iya beda-beda tadi panjeningan pengendikan pengalaman pertama pernah menyaksikan orang-orang dengan kepala binatang gimana itu ceritanya saya juga sendiri enggak tahu waktu saya dulu saya kan pernah jualan di pasar tapi saya melihat itu bentuknya kepala orang di situ kok beda-beda itu dengan tanpa laku apa-apa ya tidak saya tidak pernah laku apa-apa maksudnya laku apa-apa mau puasa enggak ya enggak saya ingin sedikit menggali soal itu kan enggak pernah laku tirakat-tirakat tertentu dan lain sebagainya nilai-nilai kehidupan apa yang panjeningan terapkan dan panjeningan kemudian menduga oh mungkin gara-gara ini aku sekarang jadi seperti ini gitu kira-kira karena faktor apa gitu kan mesti adalah apa itu namanya oh mungkin karena selama ini aku tuh selama menjalani hidup begini-begini apa ada enggak enggak punya pemikiran seperti itu gitu ya enggak saya kan menjalannya aja yang kehidupan saya itu sejak kecil pahit sekali pahitnya seperti apa ya ujian-ujian makanya orang itu kalau di uji Allah itu ujian kita dapat figma tapi kalau dianggap masalah ya jadi masalah misalnya ini habis kena ujian besar misalnya ya ya jangan misalnya ya ini beneran habis kena ujian besar tapi setelah di uji dapet jodoh akhirnya mau menikah gimana bu pada saat merasa sedih memanage cuaca hati itu gimana menurut panjeningan supaya kemudian kembali kalau anak-anak sekarang ya move on kembali bangkit dari keterpurukan gitu bu maksudnya rahasianya apa supaya pada saat kita sedang menderita sedang ada masalah besar itu kita tidak semakin jatuh jatuh tidak semakin jatuh kita bersyukur aja kalau semua itu dianggap kita masalah kan jadi masalah bener-bener kalau kita menganggap itu ujian kita ucapkan waktu kita di uji Allah ucapkanlah syukur Alhamdulillah berarti Allah sayang sama kita itu hati kita lapang tapi kalau kita resah atau kita itu gimana sambat mesti gak pandar padang pandar simpek iya iya pandar rupet iya 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 jengan diminta semacam kayak wah ini lu bu aku punya usaha tapi kok anu ya pembelinya masih sedikit ya toko ini gak laris-laris itu diapakan itu bu treatmentnya apa itu namanya dikasih apa gitu gak saya kasih apa terus gimana bu tergantung orangnya sendiri kalau orangnya usahanya besar dia pancingannya juga besar ibarat gini umpan kita mancing jengan mancing iya kan jengan mancing tapi lah jengan gak ada umpannya bisa gak contohnya gimana jadi misal umpan itu yang jengan maksudkan dalam konteks orang jualan dagang usaha itu apa sodako atau gimana iya sodako kuncinya berarti iya kuncinya gak perlu rumus-rumus tak pak kering ini enggak ya enggak cuma saya ini hanya cahaya saya letakkan di tempatnya biar seperti apa kan persaingan iya itu menurut auranya lah iya lak jauh ya itu bentuk menang singa iya poin utamanya kan orangnya harus bikin pancingan lewat menanam uang tadi sedako tadi ya iya semua tergantung maksud diri kita sendiri usahanya yang gimana itu termasuk menangkal balak segala macam dengan kita sering memberi ya iya tapi kita ngasih sodako tapi kita kalau gak yakin tapi kalau itu kita ya kita lepas uang sekian segini ya tapi kita aku yang sodako ternyata kok gak gak ada perubahan banyak yang modal yang modal yakin iya itu gak ikhlas itu ada pamrih kan iya iya kita kalau sodako kan gak minta pamrih kalau kita aku sodako kesini tapi ternyata kok belum bisa belum bisa terus saya dulu pernah emang ada kok saya sudah sodako ini ini tapi ternyata lho berarti sampai ada masuk terbentuk iya saya orang itu orang hidup ya dikasih sama Allah sendiri-sendiri ada yang dikasih uang itu titipi ada yang titipi ilmu amrih uang kimang atau harta yang mau bermanfaat atau barokah gimana caranya tapi kalau ilmu gimana caranya ilmu itu bisa manfaat bagi orang yang membutuhkan